Intro Oke, halo sahabat Gen Aci Ketemu lagi dengan Kak Nidom kali ini Kita belajar bareng Tapi soalnya Dari temen kita Nah, jadi Kak Nidom kemarin Dapet kiriman soal nih Sahabat Gen Aci Dapet kiriman soal dari Salah satu temen kita Nah, dari salah satu sahabat Gen Aci nih Kita bahas aja ya Kita bahas bareng Mungkin ada yang soalnya sama Dengan soal yang akan Kak Nidom bahas Tapi sebelum itu Kak Nidom mau memberitahu Buat sahabat Gen Aci yang belum subscribe Ya, yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Baik, tombol subscribe-nya sekarang juga Klik yang tanda merah ya Klik saja satu kali saja Terus kemudian klik lonceng notifikasinya Dan Kita akan mulai membahas Soalnya Oke Sahabat Gen Aci Di samping sini ya Kak Nidom sambil lihat Karena soalnya ada di sini ya Sahabat Gen Aci Soalnya adalah seperti ini 32 per 10 Ya, the result 32 per 10 Ditambah 0,25 Dikurangi 7 per 5 Hasilnya berapa? Di sini ada 3 bilangan sahabat Gen Aci Ya, di sini ada 3 bilangan Atau 3 digit angka ya Sahabat Gen Aci Yang pertama pecahan campuran Yang kedua adalah pecahan desimat Dan yang ketiga adalah pecahan biasa Oke Terus gimana Kak Nidom? Cara Menyelesaikannya gimana? Oke Cara menyelesaikannya mudah Sahabat Gen Aci Cara menyelesaikannya yang pertama Ya Untuk 32 per 10 Kita harus merubah ke dalam bentuk pecahan biasa Ya Berarti 3 kali 10 30 32 per 10 2 nya dari mana tadi? Dari yang atas ya Ditambah Jadi 3 kali 10 30 Ditambah 2 32 32 per 10 Terus 0,25 Kak 0,25 gimana? Cara Merubahnya Oke Di baliknya angka koma Atau kok dibalik Di belakangnya koma Ada 2 angka Berarti 25 per 100 Kan gak mungkin Kebanyakan ya Kalau penyebutnya 100 Kita sederhanakan Kita bagi 25 Di atas dibagi 25 bisa? Bisa 100 bagi 25? Bisa gak? Ayo Bisa gak? Bisa gak? Bisa dong Oke Berarti 25 bagi 25 1 100 dibagi 25 Berapa tadi? Ayo gak boleh pakai Alat hitung 100 dibagi 25 Sama dengan 4 Otomatis 1 per 4 7 per 5 Gak usah ya 7 per 5 Gak usah Oke Kita sudah dapat Dua-duanya 32 per 10 Ditambah 1 per 4 Dikurangi 7 per 5 Nah Kita harus mencari KPK nya Atau kelipatan Bilangan yang terkecil Aduh Lupa kak KPK itu Gimana kak? Oke Kalian bisa lihat Yang ada di atas Sini ya Sahabat Genasi Karena ini penyumlahan Dan juga pengurangan Kita harus menyamakan Penyebutnya Nah Itulah fungsinya KPK tadi Kita harus mencari Kelipatan Yang terkecil Ada 10 Ada 4 Ada 5 Berarti kita butuh Ketemunya di angka berapa ya Kan hitam? Ketemunya di angka 20 10 kali 2 20 4 kali 5 20 5 kali 4 Juga 20 Nah Yang atas pun juga sama ya Kalau tadi 4 dikali 5 5 nya dikali 4 Otomatis Yang atas pun juga sama Sedangkan 32 Tadi tinggal dikali 2 saja 32 dikali 2 Berapa? 64 64 Ditambah 5 64 Ditambah 5 64 Ditambah 5 Berarti 64 Ditambah 5 Nah Ditambah 5 Penyebutnya sudah sama ya 20 ya Berarti 64 Ditambah 5 Sebentar sahabat Genasi Ketem taruh dulu ya 64 Ditambah 5 Terus kemudian Dikurangi Berapa ini tadi? 7 per 5 Nah ini tadi kan 5 dikali 4 Berarti 7 nya dikali 4 Nah Jangan sampai salah hitung 7 kali 4 tadi 28 Berarti dikurangi 28 Kurangi 20 Kurangi 8 41 Berarti jawabannya adalah 41 Per 20 Oke Sekarang soal yang kedua Sahabat Genasi Nah ini Ini Sama seperti sesi tanya jawab ya Sama Kak Antidom ya Apa kita bikin aja ya Sesi tanya jawab Boleh kayaknya Sahabat Genasi Sesi tanya jawab Nanti kalian mungkin bisa Foto ya Foto di Instagram Terus kemudian Tag Ayo Cerdas Indonesia Nanti Kak Antidom pilih nih Soal mana yang harus Kita bahas Ya kan Nanti soal apa yang mau kita bahas Di foto Terus kemudian Di tag Ayo Cerdas Indonesia At Ayo Cerdas Underscore ID Wah nanti Kak Antidom pilih Oh ini soal yang bagus nih Terus kita bahas Boleh soal bahasa Inggris Mungkin nanti bisa dibahas oleh Kakak-kakak yang lain Ya kan Kalau matematika mungkin nanti Bisa sama Kakak Bisa sama Kak Antidom Atau Kakak-kakak yang lain Bisa Soal yang kedua Sahabat Genasi Nah ini ada soal yang kedua Ya Cukup panjang Sahabat Genasi Yang pertama 5 dikali 1 Per 2 Ditambah 10 Dikali 1 Per 4 Ditambah 15 Dikali 1 Per 6 Ditambah 20 Kali 1 Per 8 Nah Disini kita langsung aja Karena itu harusnya 5 per 1 Dikali 1 Per 2 Langsung aja Sahabat Genasi Berarti 5 kali 1 Sama dengan 5 Per 2 Terus kemudian Ditambah 10 kali 1 10 per 4 Ya kan 15 kali 1 15 per 6 20 kali 1 Sama dengan 20 per 8 Oke jadi 5 per 2 Ditambah 10 Per 4 Ditambah 15 Per 6 Dan ditambah 20 per 8 Disini gak ada yang bisa kita sederhanakan lagi Ya sahabat Genasi Otomatis Kita harus mencari Mencari apa? Kita harus Mencari KPKnya Kelipatan bilangan yang terkecil Dari 2 2, 4, 6 Dan juga 8 Berapa Kak Nidong? Oke Berapa Ya sahabat Genasi? Ketemunya dianggap berapa sih 2, 4, 6, 8 ini? Bener 24 Nah jadi 24 Otomatis semuanya Harus 24 Yang tadi 5 per 2 2 dikali berapa Dapat 24 Oh dikali 12 Berarti 5 dikali 12 Sama dengan 60 Ya kan 60 kita tulis Oke Terus kemudian 10 tadi ya 10 dikali Berapa? 4 kali berapa Dapat 24 Ah 4 kali 6 Ya kan 4 kali 6 Dapat 24 Otomatis 10 nya dikali 6 Jadinya 60 juga Sedangkan 15 per 6 6 nya Dikali Berapa? Biar dapat 24 Dikali 4 Ya kan Berarti atasnya juga 15 kali 4 Sama dengan 60 20 di 20 per 8 8 kali 3 Dapat 60 Eh sorry Kok dapat 60 8 kali 3 Dapat 24 20 kali 3 nya Yang dapat 60 Sahabat Genaji Otomatis 60 ditambah 60 Ditambah 60 Ditambah 60 Ya kan Berapa? Ini sama aja Kayak 60 dikali 4 Sahabat Genaji 60 kali 4 Bener 240 240 240 Per 24 Ya kan Berapa? Berarti 240 Dibagi 24 Bisa gak? Bisa dong Berapa? Bener Jawabannya adalah 10 24 Bagi 24 Dicoret Kemudian tinggal 1 Berarti 10 10 10 Sahabat Genaji Jawabannya adalah 10 Dari soal yang panjang tadi Ketemu ya itu Jawabannya 10 Nah Sahabat Genaji Jadi Jadi Kalau Sahabat Genaji Pengen bahas sesuatu Atau pengen tanya Kak ini Dijelaskan ulang dong Boleh Kalian boleh Foto soalnya Ya Tag Ayo Cerdas Indonesia Ayo Cerdas Underscore ID Tadi ya Di Instagramnya Sahabat Genaji Terus kemudian Nanti Kak Nidom pilih Mana nih yang kita bahas Ya kan Soalnya ini Kayaknya seru nih Dibahas Nah Nanti Kak Nidom bahas Di video selanjutnya Di sesi tanya jawab Bareng Kak Nidom ya Oke Jangan lupa Klik tombol like Share Dan juga komen Sahabat Genaji Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax